Halo, ketemu lagi di channel Belajar Bersama Pak Senon. Nah kali ini kita akan membahas tentang mengelola budaya dan etika. Nah kita mulai dari pengertian budaya, banyak para ahli yang mendefinisikan tentang budaya. Dimulai dari tahun tertua, Wilkins tahun 1983 sampai dengan tahun termuda adalah Simnen dan Kanuk tahun 2000. Nah di sini masing-masing ahli tersebut dia mendefinisikan tentang budaya. Nah dari definisi-definisi tersebut kita bisa simpulkan bahwa budaya itu adalah sesuatu yang dianggap biasa yang tentunya dia direspon ataupun didukung oleh lingkungan di sekitarnya. Biasanya di budaya ini dia berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama. Oke, nah manfaat budaya yang pertama adalah budaya itu dapat menetapkan tapal batas. Jadi maksudnya itu merupakan satu ciri dari suatu organisasi atau suatu perusahaan yang membedakan antara satu organisasi dan juga satu perusahaan dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Kemudian yang kedua, di dalam organisasi budaya itu merupakan suatu rasa identitas bagi anggota atau orang yang bekerja di organisasi tersebut ataupun di perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah budaya tersebut dapat menimbulkan komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan individual seseorang. Kita tahu bahwa kepentingan antara individu satu dengan individu lainnya itu tentunya saling ada perbedaan di situ. Jadi dengan adanya budaya organisasi, maka menciptakan komitmen terhadap budaya di dalam suatu organisasi tersebut. Kemudian yang keempat, budaya itu meningkatkan kemantapan sistem sosial. Ya tentunya karena budaya dari organisasi atau perusahaan yang satu itu berbeda dengan organisasi atau perusahaan yang lainnya maka itu merupakan suatu kemantapan di dalam sistem sosial. Jadi satu organisasi dengan organisasi lainnya tentunya merupakan keanekaragaman di dalam suatu organisasi. Kemudian yang kelima, budaya berfungsi sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku para anggotanya. Biasanya karena budaya ini, kegiatan tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang lama maka merupakan pemandu atau membentuk sikap terhadap perilaku para anggotanya. Contohnya misalkan kalau kita bekerja di suatu perusahaan kita mulai masuk jam 8 sampai dengan pulang jam 5 maka itu merupakan panduan yang harus diikuti di organisasi atau perusahaan tersebut. Nah disini tingkatan budaya organisasi ada cerita yang menyebabkan nilai inti kemudian ada upacara ritual kemudian atau harus yang menunjukkan suatu nilai di dalam organisasi atau perusahaan. Disini ciri-ciri dari budaya organisasi yang pertama adalah budaya itu diciptakan. Jadi budaya itu bisa diciptakan. Kalau kita mempunyai kegiatan kegiatan tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang lama maka akan tercipta suatu budaya. Jadi budaya itu diciptakan. Nah kemudian yang kedua adalah budaya itu dipelajari. Jadi budaya dari suatu organisasi atau perusahaan itu bisa dipelajari. Kemudian budaya secara sosial diturunkan. Nah ini. Jadi budaya itu bisa diturunkan. Kenapa bisa diturunkan? Karena kita bisa mempelajari budaya suatu organisasi atau budaya suatu perusahaan. Nah budaya tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama yang tentunya itu akan menjadi suatu kepercayaan di dalam suatu perusahaan. Kemudian budaya bersifat adaptif. Atau bisa ditularkan kepada orang lain. Nah ini adalah budaya. Kemudian kita membahas tentang etika. Etika itu adalah keyakinan tentang benar atau salah dan baik atau buruk. Nah kalau kita berbicara tentang etika itu adalah keyakinan kita terhadap segala sesuatu. Nah hal tersebut tentu saja antara seseorang dengan orang yang lainnya itu bisa saja meyakini bahwa suatu kegiatan itu baik belum tentu orang lain juga menilai baik. Ya tentu saja orang lain bisa menilai yang sebaliknya. Oke. Nah jadi perilaku etis itu adalah perilaku yang sesuai dengan keyakinan individual dan norma sosial dengan tindakan yang benar dan baik. Nah di sini. Jadi di etika ini kita berhubungan dengan dua yaitu etika bisnis dan juga etika manajerial. Nah etika bisnis itu adalah merujuk tentang perilaku manajer dan karyawan organisasi. Sedangkan etika manajerial itu standar perilaku yang memandu para manajer. Jadi kalau etika bisnis itu berhubungan dengan karyawan di suatu organisasi atau di lingkungan di suatu organisasi tersebut. Kalau etika manajerial itu sudah ada rule of the game yang menuntun manajer untuk bertindak atau melakukan suatu tindakan. Nah tiga kategori dari cara etika manajerial yang pertama adalah perilaku terhadap karyawan, perilaku terhadap organisasi, perilaku terhadap agen ekonomi lainnya. Nah ini bagaimana cara manajer ya untuk berperilaku ya terhadap karyawannya, terhadap organisasi, dan juga terhadap lingkungan-lingkungan di sekitarnya. Nah model penerapan penilaian etis yang pertama adalah pengumpulan informasi faktual, kemudian yang kedua adalah peninjauan fakta, yang ketiga adalah penyusunan penilaian etis terhadap benar-benar salahnya suatu kegiatan. Ini adalah bagaimana caranya kita menerapkan penilaian etis terhadap suatu kegiatan. Nah empat prinsip yang mempengaruhi situasi yang pertama adalah kegunaan, hak, keadilan, kepedulian. Nah kemudian kita lanjutkan disini tentang tanggung jawab sosial suatu organisasi. Nah suatu organisasi atau suatu perusahaan tanggung jawab sosialnya adalah yang pertama terhadap pelanggan, bagaimana memperlakukan pelanggannya, kemudian yang kedua terhadap karyawan, terhadap investor, terhadap pemasok, terhadap masyarakat setempat. Nah di tanggung jawab sosial terhadap lingkungan pelanggan, karyawan, dan investor kita lihat terhadap lingkungan bagaimana caranya perusahaan tersebut dia bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Tentu saja perusahaan tersebut harus memperhatikan lingkungan di sekitarnya dengan cara dia tidak membuang limbahnya ke lingkungan sekitarnya. Dan juga dia bisa mengendalikan polusi. Bagaimana caranya perusahaan tersebut bertanggung jawab terhadap lingkungan di sekitarnya. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah tanggung jawab terhadap pelanggan. Nah tentunya perusahaan tersebut harus memperhatikan hak dan kewajiban dari konsumen. Nah hak konsumen di sini adalah konsumen dia berhak untuk memilih barang atau produk yang aman. Kita harus menjelaskan produk tersebut seperti apa, komposisinya seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua konsumen tersebut mempunyai hak tentang apapun yang berkaitan tentang produk. Tentang itu komposisi produk, tentang itu harga produk, dan lain sebagainya. Nah kemudian konsumen mempunyai hak untuk didengar. Konsumen berhak untuk memilih apa yang mau dia akan beli. Kemudian konsumen berhak untuk mendapatkan informasi di dalam pembelian. Kemudian konsumen juga berhak untuk mendapatkan pelayanan yang ramah. Nah ini adalah tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan. Kemudian tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan. Perusahaan tidak boleh membeda-bedakan karyawan. Mantang-mantang dia berkulit hitam misalkan, ataupun dia miskin misalkannya. Dia tidak boleh membeda-bedakan karyawan yang ada di tempat dia bekerja. Jadi semuanya dianggap sama. semua berhak untuk meniti karir dengan struktur organisasi di perusahaan tersebut. Kemudian tanggung jawab terhadap investor, tanggung jawab terhadap investor ini tentunya tidak menyalahi aturan terhadap investor. Contohnya adalah kita melaporkan laporan keuangan kita dengan laporan keuangan yang palsu misalkan. Kemudian kita memberikan cek, ternyata cek tersebut kosong. Kemudian kita melakukan isi de-tanding praktek ilegal dan lain sebagainya. Ini adalah tanggung jawab terhadap investor. Kemudian di dalam bisnis itu ada empat sikap yang berhubungan dengan kewajiban sosial terhadap masyarakat. Yang pertama adalah sikap obstruktif, defensif, akomodatif, dan proaktif. Sikap obstruktif itu adalah tanggung jawab sosial yang melibatkan tindakan seminimal mungkin. Di sikap obstruktif ini biasanya dia apabila melakukan suatu kesalahan maka dia tutup-tutupi. Dia mau bertanggung jawab tetapi seminimal mungkin. Ini adalah sikap obstruktif. Kemudian yang kedua adalah sikap defensif. Sikap defensif ini adalah sikap perusahaan terhadap tanggung jawab sosialnya. Di sini dia mau tetapi dia hanya memenuhi persyaratan sangat maksimal. Kalau obstruktif tadi dia itu berusaha untuk menutup-nutupi. Dia tidak mau untuk melakukan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Atau dia memenuhi kewajibannya kepada masyarakat itu dia tutup-tutupi. Contohnya misalkan perusahaan tersebut dia membuang limbah ke sungai misalkan. Di sikap konstruktif ini dia berusaha untuk menutupi. Oh bukan kami pelakunya perusahaan ini. Mungkin perusahaan sebelah dan sebagainya. Nah ketika ketahuan baru dia baru dia mau memenuhi kewajibannya tapi sangat sangat minimal. Kemudian kalau defensif ini dia hanya memenuhi persyaratan hukum. tentu saja ini di atasnya dari sikap obstruktif. Kalau obstruktif itu dia menutupi berusaha untuk menutupi dan juga berusaha untuk menolak untuk bertanggung jawab terhadap kewajiban sosialnya. Kalau defensif ini dia mau bertanggung jawab tetapi seminimal mungkin. Kemudian sikap akomodatif dia mau untuk bertanggung jawab terhadap kewajiban sosialnya melebihi dari minimal syarat minimal dia mau dia mau untuk bertanggung jawab atau memenuhi kewajiban sosialnya tetapi disini adalah apabila diminta apabila diminta dia mau untuk mengerjakan di atas dari sikap defensif tadi jadi melebihi dari batas minimal yang harus dilakukan ini adalah sikap akomodatif tetapi dengan syarat ini adalah harus diminta terlebih dahulu kemudian sikap proaktif sikap proaktif ini tidak diminta dia langsung mengerjakan kewajiban sosialnya nah ini adalah sikap proaktif mungkin itu saja terlebih dahulu pertemuan kita kali ini terima kasih